Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel OBS Oma Kupit Semar Alhamdulillah Ketemu lagi dalam suasana yang sangat baik ini Di pagi hari yang ceria Di hari minggu Dan kesempatan kali ini Kita akan mereview Buah maka Sobat OBS Jadi yang sudah ada di depan saya ini Termasuk buah maka yang Di kami, di Kota Semarang Masih jarang, masih langka Jadi ternyata setelah kita Menekuni dan memang Apa ya tertarik dengan buah mangga Ternyata jenis-jenis mangga itu sangat Banyak dan variatif sekali Jadi yang sudah pernah kita review Ada mangga Naldano, mangga ZBKN, kemudian mangga UN, kemudian mangga Agrimania Dan satu lagi yang akan kita review kali ini adalah Mangga Termasuk jenis mangga yang Menurut saya Sangat eksotis Sobat OBS Jadi yang ada di depan kami ini Mangga namanya Mangga Rapoza Jadi namanya sudah kelihatan bahwa ini memang Bukan mangga asli dari Indonesia Mangga Rapoza Jadi mangga ini Memang Banyak dikembangkan dan berasal dari Florida Sobat OBS Jadi Amerika Lumayan Ini dari sana kemudian Alhamdulillah sudah bisa dikembangkan di Indonesia Di daerah kami di Kota Semarang Dan kesempatan pagi ini kita akan mereview Kita akan merasakan Mencicipi mangga Rapoza itu seperti apa Kalau dari segi warna Dari segi tampilan Sobat OBS bisa melihat Bisa disaksikan Bentuknya hampir mirip dengan mangga Agrimania Sobat OBS Ini sudah kelihatan Jadi bulat-bulat Kemudian untuk warnanya Duga ada kombinasi merah Kemudian kuning sama hijau Sangat-sangat menarik Kemudian mungkin yang perlu saya sampaikan Ini beratnya itu Sekitar berapa Sobat OBS Karena kan mantep Untuk mengetahui supaya Saya dan teman-teman tidak penasaran Akan kita timbang Sobat OBS Ini Satu buah mangga Beratnya 9,68 Ini hampir 1 kg Sobat OBS Termasuk mangga jumbo Kalau saya mengatakan ini Mungkin Itu terkait dengan mangga Rakoza Sobat OBS Kemudian setelah Kita timbang Kita ketahui Bersama Bentuknya Cirinya seperti apa Kemudian warnanya Mungkin yang terakhir Yang menjadikan saya dan teman-teman Juga kemecer Juga penasaran Ini rasanya seperti apa Dari Tampilan warnanya sudah sangat-sangat menggoda Kemudian dalamnya seperti apa Hampir Memang mirip-mirip sekali dengan mangga Akrimania Sobat OBS Kalau dari bau Harum Lumayan harum Bismillah Ini akan saya buka Kemudian kita rasakan Bersama Seperti apa Dalamnya Nah ini bisa kita lihat Sobat OBS Warnanya Kuning Sangat-sangat menarik Ini bisa kita lihat Seperti ini tampilan dalamnya Sobat OBS Dan saya yakin Ini dagingnya sangat-sangat tebal Jadi potong Saya potong segini Ini Pas kena bijinya ini Jadi nanti mungkin sebelahnya Akan saya potong juga Untuk mengetahui Ketebalannya Seberapa ketebalan dari buah Mangga Raposa ini Sobat OBS Ini kita Cicipi dulu mas Seperti apa rasanya Kemudian nanti kita Potong lagi sebelahnya Untuk mengetahui Ketebalan daripada Daging Mangga Raposa q tipis kulitnya sangat tipis seperti es rasanya manis kemudian ada kombinasi seger sobat-sobat es artinya kombinasi antara manis dengan masam sedikit ada-ada masamnya sedikit kemudian lembut serahnya sangat sedikit jadi warnanya kemudian rasanya sudah kita lanjut sobat-sobat es jadi kalau tadi sudah kita saksikan rasanya sudah saya apa saya rasakan kemudian saya informasikan kepada teman-teman semua kemudian nah ini saya pasti kalau mereview mangga akan saya apa ya buktikan bahwa kebebalan mangga itu sampai seberapa ini bisa kita lanjut sobat-sobat es jadi airnya sampai atas karena enggak seger nah ini bisa kita lihat sobat-sobat es tipis lumayan tipis bijinya bisa kita saksikan berjama kita lihat ini sampai notos-notos sampai kotos-kotos nah ini inilah keunikan dan keunggulan mangga rapoza sobat-sobat es buat ini tak turunkan dulu nanti tak tata di piring biar nanti kelihatan nah ini kemudian ini nanti saya belah lagi sobat-sobat es sebelah sini nah ini bisa kita lihat bersama bijinya segini sobat-sobat es jadi mungkin ini saja masih ada masih ada buahnya ini saya cuman mau buktikan jadi tadi kan sudah kita timbang untuk bobot bobot tadi bobot buah sama bijinya kalau ini kita timbang bijinya sekitar 8,2 gram artinya dari berat 9,800 hampir satu kilo tadi bijinya cuma 8 artinya ini tidak ada 10% artinya buahnya 90% itu termasuk buah yang bisa-bisa kita konsum sobat-sobat es jadi kalau kita lihat seperti itu kemudian kita ama ternyata memang ketebalannya sangat-sangat luar biasa itu adalah perunggulan dari mangga mangga rapulias.bps jadi mungkin saya perlu tekankan lagi bahwa untuk mangga ini kalau saya memberi penilaian bahwa rasanya memang enak rasanya jadi tetap ada kombinasi rasa segernya sedikit cuman kalau saya memberi penilaian ini unggul di bentuk buahnya sangat menarik kemudian warnanya sangat eksotis kemudian ketebalan daging yang sangat-sangat luar biasa artinya ini menurut saya termasuk jenis buah yang layak untuk dibudidayakan dalam skala perkebunan dalam skala bisnis atau mungkin teman-teman sobat dopa es bisa dikembangkan dalam skala hobi artinya mungkin bisa ditanam satu dua tanaman di sebelah rumah di depan rumah atau sebagai apa ya sebagai tanaman bunyias mungkin itu sobat dopa es yang dapat saya sampaikan terkait dengan review buah mangga rapoza semoga bisa memberikan manfaat memberi inspirasi memberi pengetahuan baru tentang buah-buah yang ada di Indonesia yang memang awalnya berasal dari luar cuman sudah dikembangkan di Indonesia terima kasih atas perhatiannya jangan lupa tetap dukung channel omah bibit semar dengan cara subscribe kemudian like kemudian beri saran kemudian beri komentar buah apalagi yang akan kita review di video berikutnya supaya channel ini tetap bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua sekian dari saya kurang lebih nyaman maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam omah bibit semar just selamat menikmati